Nah, pada sesi kali ini kita akan coba belajar membuat sebuah tabel pada dokumen HTML. Jadi sekarang kita bisa praktekan pada file contoh. Oke, saya aktifkan copycup-nya. Saya sudah buka file contohnya. Misalkan kali ini saya letakkan di atas saja, di bawah tag body. Oke. Oke, saya buat paragraf baru misalkan ya. Oke. Nah, kita awali dengan menambahkan tag table. Oke, seperti ini. Saya enter saja. Kemudian untuk memberikan judul tabel kita bisa menggunakan tag caption. Oke, seperti ini. Misalkan caption-nya adalah seperti ini. Kemudian setelah itu kita tentukan menentukan baris ya. Jadi table row. Di antara baris ini nanti kan terbagi menjadi beberapa kolom atau beberapa sel. Nah, kita tentukan dulu kalau untuk bagian atas kita menggunakan tag TH atau table heading. TH kita tuliskan di sini misalkan seperti tertulis di sini. Nama browser. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi TH satunya untuk sel kedua, sel ini ya. Perusahaan pembuat. Dan sel yang ketiga, TH lagi. Kita tambahkan di sini adalah logo. Oke. Nah, berikutnya kita buat baris lagi. Ini mungkin kita coba atur seperti ini. Supaya bisa lebih rapi. Kita tambahkan. Setelah TR lagi dulu ya. Jadi ini untuk menentukan table row atau baris. Nah, di antara baris kita tambahkan lagi TD atau table definition. Yaitu misalkan yang pertama adalah seperti tertulis di sini. Firefox. Oke. Kemudian TD lagi. Ya. Ini adalah nama perusahaannya. Mozilla Foundation ya. Oke. Kemudian ya. Berikutnya adalah Nah, untuk logo kita akan menampilkan file gambar yang ada di folder image. Ya. Kalau Firefox. Ya. Icon Firefox.gip. Oke. Berarti di antara tag TD kita tambahkan tag IMG. Oke. Oke. Sorry. Saya hapus dulu. IMG. Enter. Nah, source-nya berarti image. Ya. Kemudian nama filenya icon Firefox.gip. Oke. Ya. Oke. Kita coba simpan dulu. Oke. Kita tes di browser. Nah. Ini ya. Jadi ini tabelnya. Memang belum ada bordernya. Ini tidak apa. Nanti di sesi setelah ini kita bahas ya. Tentang pengaturan atribut tabel. Oke. Jadi ini ya. Sudah ya. Jadi yang sudah kita input ya. Dua baris terdiri dari tiga kolom. Ya. Totalnya itu ada enam sel. Ya. Oke. Sekarang berarti kita kita tinggal tambahkan lagi ya. Table row. Ya. Berarti di bawah ya. Tag penutup table row yang ini ya. Oke. Sekarang berarti tr lagi. Oke. Di antara tr berarti td lagi ya. Tiga kali. Oke. Saya sudah input semua data tabelnya. Ya. Jadi jangan sampai Anda salah ya. Jadi kalau totalnya enam baris berarti ya tag tr-nya juga itu harus enam. Ya. Jadi tag tr pembuka dan penutupnya. Itu harus enam masing-masing. Ya. Kemudian untuk kolom tentu ya di antara tag tr harus ada tag td masing-masing tiga. kalau terdapat tiga kolom. Oke. Saya save. Kita lihat. Nah. Sudah ya. Nah. Di sesi setelah ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengatur atribut dari tabel yang sudah kita buat ini. lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih.